Belakangan ini sempat dikabarkan bakal menjual rumah mewahnya, kini Musdalifah berhasil bangkit menggeluti dunia perdagangan. Lewat lama TikTok pribadinya, wanita yang kini menjadi istri Fadel itu terlihat rutin mempromosikan makanan ringan hingga barang kebutuhan rumah tangga lain. Menariknya, rumah yang ditaksir memiliki harga Rp32 miliar itu kini dijadikan sebagai gudang makanan. Eras rumah hingga halaman dipenuhi ratusan kardus dagangan Musdalifah. Siapa sangka, Musdalifah sudah lama dikenal sebagai sosok pengusaha tajir, mengingat gurita bisnisnya dengan mudah dilakukan pesohor asal Banten itu. Sebelum memutuskan jualan tisu hingga makanan ringan, Musdalifah bahkan sempat membuka restoran di halaman rumah mewah bak istana itu. Namun kini ia berhasil mengikuti perkembangan teknologi dengan berjualan secara online, mulai dari jualan tisu, sabun, hingga makanan ringan dilakukan sosok pengusaha ternama ini. Terlihat dari ujung ke ujung, rumah Musdalifah bak istana kini berubah jadi gudang penyimpanan dagangan. Tanpa ragu merintis usaha, kini Musdalifah dikenal makin tajir dan punya banyak karyawan.